Itu sebenarnya tidak dibantah ya, dan memang sudah terkonfirmasi pertama Riki yang naik karena dipanggil oleh Pak Gerti Sambur ya di lantai 31 ini. Setelah itu Riki memanggil Richard dan kemudian Richard naik dalam waktu yang tidak terlalu lama Richard turun. Nah memang ada satu potongan video lagi ketika Richard mau naik, mau masuk ya, membawa tas katanya sama satu benda di tangan. Tapi kalau kita cermati, Richard pada saat itu belok bukan, belok ke sebelah kiri dan tidak ada bagian CCTV yang menunjukkan Richard naik bagian CCTV di dekat lift atau di dekat tangga di sebelah lift. Sehingga pertama kita tidak tahu isi tas itu apa, isinya bisa apa saja kan. Yang kedua kita tidak tahu apakah Richard naik atau tidak ke atas. Sehingga keterangan-keterangan yang berdiri sendiri sebenarnya dari Richard itu semakin tidak terkonfirmasi dari bukti CCTV ini. Tentang apa yang dibahas di lantai 3 Rumah Satu Ring itu juga sudah dijelaskan sebelumnya dari keterangan Riki. Sebenarnya bukan perintah untuk menembak, apalagi perintah untuk membunguh. Tapi pertanyaan pada Riki, karena Pak Ledi Sambu ingin klarifikasi itu dua, kemudian Pak Ledi Sambu bilang, kamu mau backup dan berani tembak gak? Jadi konteksnya yang perlu dibaca yaitu satu klarifikasi dan yang kedua pertanyaan. Dan Riki mengatakan terkait pertanyaan itu, dia tidak bisa melakukan itu karena berbagai alasan yang disampaikan oleh Riki. Pertanyaan yang sama sebenarnya, itu juga disampaikan pada Richard. Jadi memang semakin terlihat bahwa tidak ada arahan atau rencana untuk memadukan pembunuhan badan Yusula di Rumah Sabulik tersebut. Hal terakhir yang juga mungkin bisa kita lihat, tidak ada waktu para tersangka yang berlima ini. Tidak ada waktu mereka berkumpul bersama di lantai tiga atau di tempat manapun di Rumah Sabulik untuk merencanakan atau mendapat alasan dari Pak Ledi Sambu. Buat misalnya sudah turun di waktu-waktu tertentu dan kemudian berselisih jalan dengan Bukutri misalnya itu. Sehingga beberapa poin-poin yang menurutkan seolah-olah ada perencanaan di lantai tiga sebulik. Kami pikir saat ini dari CCTV ini semakin terbantahkan atau gugurlah kebunuhan tersebut. Kalau dari bukti-bukti yang lain kan kita bisa lihat ada 55 orang saksi yang sudah dipiksa sebelumnya dan kemudian ada 11 orang ahli ya. Dan kita sebenarnya sudah mendapat gambaran yang mungkin itu kalau kita semua betul-betul melihat fakta persidangan. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian punya asumsi dan anasir sendiri berbeda dari fakta persidangan. Karena selama proses ini berjalan kita juga menemukan banyak sekali pocs yang beredar.